Hujan yang turun mengguyur sebagian besar wilayah kota Tarakan Rabu pagi mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang air. Genangan air disebabkan buruknya sistem drainase hingga air meluap ke jalan. Hujan yang turun sejak Rabu pagi hingga siang mengakibatkan sejumlah ruas jalan raya maupun jalan alternatif di kota Tarakan tergenang air. Seperti yang terpantau di sekitar jalan Gajah Mada, jalan Kiajar Dewantara, dan jalan Sutomo, genangan air nampak menutupi ruas jalan. Genangan air yang diperkirakan mencapai ketinggian 20 hingga 30 cm ini sangat mengganggu aktivitas warga terutama pengendara yang melintas. Sementara genangan air yang terjadi ini disebabkan oleh meluapnya air dari saluran drainase saat hujan turun. Buruknya sistem drainase yang menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air sudah lama dikeluhkan oleh warga. Di sini sering terjadi, Bang? Ini berdasarkan setiap hujan dan di setiap hujan lebat dan di kuning. Itu masalahnya apa, Bang? Kan lo lompang parit tampan, Bang. Lompang paritnya ya? Iya, lompang parit. Jadi air itu keluar dari parit itu. Jadi tersumbat ya, Bang? Iya, keluar. Makanya pasti ada di resang dari parit. Sebagai warga terganggu, nggak, Bang? Gak, Bang. Kan itu, apa tuh, orang masuk ke toko kan hati basah kan. Jadi otor lamp lagi. Harapannya gimana, Bang? Kedepannya sih, ano bisa dibubahiki kah, dibinggi kah, atau lubang parit ini dibersihkan kah. Dibubahikannya ya? Ya, membaikkan. Harap kan semangat pemampan di tanah itu. Itulah bangsa kan. Sebagian besar drainase sudah tidak berfungsi dengan baik. Selain sudah dangkal dan tertutupi oleh betonisasi trotoar, juga tersumbat sampah dan kurang perawatan. Dengan kondisi tersebut, warga berharap agar pemerintah melalui instansi terkait segera dapat mengatasi permasalahan ini. Sehingga tidak terjadi lagi genangan air yang sangat mengganggu aktivitas warga. Tim Liputan, TVKU Terima kasih telah menonton!